selamat sore para pemirsa tepat pada hari minggu tanggal 22 bulan 12 tahun 2019 telah terjadi luapan air mancur padang panjang itu tepat di Kabupaten Tanah Datar dimana telah terjebak satu unit kendaraan mobil bus Melci yang dengan rute Bukit Tinggi dan Kota Periaman seperti yang terlihat di monitor dimana kejadian ini terjadi sekitar pukul 16.10 sore hari sepertilah seperti inilah dampak dari sebuah bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar yaitu jalan penghubung Kabupaten Padang Periaman dengan Kota Parang Panjang oh pada sore hari ini juga telah dan beberapa penumpang dari bus Melci telah dievakuasi untuk keluar dari bus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan mari kita doakan semoga mobil Melci dengan rute Bukit Tinggi Kota Periaman bisa melewati arus dengan selamat dan begitu antusias dan sigap para jupar juru parkir dan lain sebagainya para teman-teman yang sigap untuk mengevakuasi mobil Melci yang terjebak oleh macet tersebut oleh kebanjiran ataupun air mancur tanah datar meluap sampai hingga kebau jalan sehingga membuat arus lalu lintas Padang Periaman menuju Kota Payakumbuh menuju Kota Bukit Tinggi dan Kota Parang Panjang tidak bisa dilewati oleh pembaraan sehingga menyebabkan lumpuh total ataupun kemacetan Alhamdulillah mobil Melci yang tadinya terjebak macet di bawah hantaman air mancur telah bisa diluasi oleh beberapa warga yang membantu ataupun bekerjasama untuk memberikan P3K pertolongan bagi sadara-sadara yang akan melewati ataupun melintasi dari Kabupaten Padang Pariaman menuju Kota Parang Panjang Bukit Tinggi Payakumbuh dan Pekanbaru informasi jalur di Kabupaten Tanah Datar tidak bisa dilewati untuk sementara waktu mohon bersabar dan berdiam diri di tempat antrian bersama saya Citan selamat sore melaporkan selamat menikmati ay serangan Mati nombor nombor Mati nombor 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 Mati nombor 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 nomb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton